Kamu pingin mengurangi beban tas dan peralatan ketika mendaki, tapi nggak mau terlalu ul banget kayak abang ini. Di video ini akan saya bahas bagaimana caranya biar mengurangi beban tas agar lebih enteng. Alasan orang untuk mengurangi bobot peralatannya berbeda-beda. Kalau saya, alasan utama adalah kesehatan. Berhubung punya riwayat cedera, maka bobot maksimal yang bisa ditolerir punggung saya tentu berkurang banyak. Kemudian sekarang kalau nanjak selalu berdua. Jadi peralatan tim seperti tenda dan alat masak tentu saya yang bawa. Jadi mau nggak mau harus mengurangi bobot peralatan tanpa mengurangi fungsi dan faktor keselamatan atau safety. Orang lain juga punya alasan berbeda. Ada yang pengen lebih cepat sampai tujuan, ada juga yang pengen bawa logistik lebih banyak. Makanya bobot peralatan dikurangi. Perlu diingat kalau pengurangan beban pada peralatan pendakian jangan sampai mengurangi fungsi dan mengabaikan faktor keselamatan. Oke, sekarang mari kita bahas caranya. Cukup kurangi bobot di tiga peralatan terberat atau biasa disebut Big Tree, yaitu tas, sleeping bag, dan shelter. Jadi kamu mesti ganti tiga peralatan tadi dengan yang lebih ringan, tapi fungsinya tetap sama. Bobot Big Tree ini biasanya seperti gadari total berat semua peralatan yang kamu bawa selama pendakian. Berikut saya kasih contoh Big Tree yang bisa dijadikan patokan awal buat diganti. Tas 60 liter 1,9 kg. Sleeping bag dengan comfort rating 5 derajat celcius, berat 1,2 kg. Comfort rating disini maksudnya nyaman dipakai tidur di suhu yang sudah tertera, yaitu sampai 5 derajat. Tenda 2 orang beratnya 2,3 kg. Untuk menguranginya, ganti tenda 2 orang yang beratnya cuma 1,5 kg. Kalau mau lebih ringan bisa diganti dengan model tarp 10 double layer seperti ini dengan berat 850 gram. Kemudian sleeping bag cari yang isian down. Punya comfort rating 2 derajat celcius dengan berat 770 gram. Kalau 2 peralatan tadi sudah diganti, packingan jadi lumayan berkurang. Baik itu ukuran maupun beratnya. Otomatis kapasitas tas bisa diganti ke yang lebih kecil. Contohnya seperti tas ini. Punya kapasitas 38 liter dengan berat 800 gram. Kalau mau kapasitasnya tetap sama, 60 liter, tapi lebih ringan, bisa pakai tas ini yang beratnya cuma 1 kg. Kita hitung dulu ya berapa persen pengurangan beban Big 3 kalau peralatan awal kamu beratnya seperti kombinasi yang saya sebutkan di awal video, yaitu 5,4 kg. Total berat dari tas ini, tambah sleeping bag down, dan shelter ultralight ini adalah 2,4 kg. Jadi kamu bisa memangkas 3 bobot peralatan terberat alias Big 3 sebanyak lebih dari setengahnya, yaitu 55,5 persen. Sedangkan kalau kamu pakai tas yang kapasitasnya lebih besar dengan volume 60 liter, terus lebih suka pakai tenda, maka total berat Big 3 adalah 3,2 kg, jadi berkurang 39 persen. Lumayan lah ya, cukup kerasa efeknya. Nah kalau saya, untuk perjalanan 5 hari ke Argo Puro tahun lalu, settingan Big 3-nya seperti ini. Tas 39 liter 450 gram, kemudian shelter double layer 850 gram, lalu SB bulang 750 gram. Total berat Big 3 adalah 2,05 kg. Kalau dibandingin dengan berat Big 3 awal sebesar 5,4 kg, pengurangannya jadi 62 persen. Tentu kerasa banget bedanya. Kekurangan dari metode Big 3 ini adalah kamu harus mengeluarkan biaya cukup banyak. Karena harga 3 peralatan ini emang mendominasi budget peralatan pendakian kamu secara keseluruhan. Kalau budgetnya cuma sanggup 1 atau 2 peralatan, gimana? Cicil yang mana dulu ya? Saran saya ganti shelter atau tenda dulu. Kalau duitnya udah kekumpul, ganti sleeping bag. Lalu terakhir ganti tas. Jangan tas duluan. Kenapa? Karena kalau tas udah diganti dengan yang lebih kecil volumenya, sedangkan tenda dan sleeping bag belum diganti, nanti susah packingnya. Mengganti Big 3, walaupun awalnya mahal, menurut saya jadi investasi jangka panjang, karena bakal kepake antara 5 hingga 10 tahun ke depan. Sleeping back down dengan perawatan yang benar bahkan bisa bertahan hingga lebih dari 1 dekade. Nah gimana? Udah siap ganti 3 peralatan terberat kamu? Kalau 3-3nya udah diganti, biasanya jadi tergoda pengen ngurangin lagi berat peralatan masak, makan dan minum, atau yang lainnya. Cuma ya terserah. Cukup di Big 3 aja, atau yang lain ikutan diganti, biar tambah enteng. Kalau kalian sudah mengganti Big 3 ini, langkah selanjutnya adalah dijaga dan dirawat dengan baik, dan lebih berhati-hati kalau ada yang mau minjem. Soalnya kebanyakan kasus pinjam-meminjam peralatan, terutama tenda, ketika dibalikin biasanya kondisi tenda nggak seperti semula. Entah itu kotor, bolong kena abu rokok, atau ketumpahan minyak panas. Nggak mau kan? Hasil jerih payah menabung jadi terasa sia-sia, karena yang minjem nggak amanah. Oke, sekian tipsnya. Jangan lupa like video ini, subscribe, lalu klik tombol lonceng, biar nggak ketinggalan tips menarik selanjutnya.